kemudian pertanyaan nomor 5 dari izen colors ya ini izen susah dibaca bang rio apa aja sih yang harus dipelajari untuk jadi UI UX designer oke sebenarnya UI UX designer tuh rumit banyak teorinya banyak dasarnya desain print dan lain sebagainya tapi untuk awal karena kita ini nge-freelance jadi kita awalnya jangan terlalu ribet lah belajarnya jadi kalau dulu sih aku 2014 mulai belajar UI UX aku mulai belajar dari bagaimana membuat website bagaimana mendesain mobile apps karena UI UX itu berkaitan dengan website dan mobile apps ya di era teknologi nih jadi yaudah simpelnya aja kalian cari di youtube kemudian dimana disitu-situ apa tutorial mendesain website kalian sambil baca-baca artikel atau buku atau blog yang berkaitan dengan UI UX sambil belajar tutorialnya sambil memperdalam ilmu teorinya dari Wendy Arianto pertanyaannya saya mau jadi freelancer kayak abang langkah awal yang seharusnya saya lakukan apa yang pertama itu teman-teman harus punya skill dulu karena freelancer itu yang dijual adalah menjual diri ya menjual skillnya kalau teman-teman gak tahu mau ngapain ya kalian akan susah menjadi freelancer yang kedua teman-teman harus sabar merintis karir sebagai seorang freelancer itu sangat sulit kalau kalian sudah berada di tengah atau di atas gitu itu udah gampang banyak yang kenal dengan kalian project itu berada datangan gitu tapi kalau misalnya masih di bawah itu sakit sekali karena freelancer itu banyak desainer itu banyak sekali teman-teman harus sabar punya jiwa sabar dan pekerja keras jadi kalau gak punya itu akan susah yang ketiga teman-teman harus belajar bagaimana mengemas produk kalian kalau misalnya kalian berjualan desain kalian harus mengemasnya bagaimana pokoknya yang hal-hal yang berkaitan dengan content marketing kalian perbanyak kemudian kalian sebar ke seluruh platform yang ada karena seluruh platform itu masing-masing punya potensial kliennya masing-masing dan yang keempat untuk menjadi seorang freelancer itu awal mulanya itu banyak jalurnya jadi ada jalur yang mencari klien atau direct to klien kita sebut ada jalur dari kontes ada jalur dari berjualan desain dan masih banyak lain yang lainnya gitu jadi teman-teman bisa pilih salah satu apakah masuk dari kontes silahkan cari situs-situs kontes atau cari pengen masuk di jalur berjualan desain silahkan cari tahu tentang bagaimana menjual desain atau pengen masuk dari jalur direct to klien berarti teman-teman harus bergabung ke banyak komunitas kenalin diri sebagai seorang desainer disitu pelan-pelan kalian akan membentuk brand kalian dan memperluas jaringan kalian disitu kalian akan mendapatkan potensial kliennya jadi silahkan pilih teman-teman jalurnya yang mana dari Adri Design tips biar menang kontes desain logo apa ya dan bagaimana cara untuk mempromosikan jasa desain logo kita tips menang kontes logo yang pertama itu sebelum ikut kontes kita harus punya skill di bidang tersebut dalam hal ini adalah logo teman-teman harus belajar gali skill dulu bagaimana mendesain logo yang bagus ya triknya supaya desain logo yang cepat itu kemudian trik mendesain logo yang nge-trend sekarang itu style-nya seperti apa sih kita harus punya pengetahuan dasar seperti itu dan kalau kita masih belum tahu apa-apa kita langsung nyemplung aja ke situs kontes gitu itu akan susah sama seperti aku dulu 2012 itu mulai ngontes di 99designs dan setiap hari ngontes 5 kontes ya ikut 5 kontes dan pada bulan ketiga itu baru dapat menang kontes pertama itu kan capek gitu ya itu beda halnya ketika teman-teman sudah ada dasar logo sudah mengerti bagaimana nge-desain logo dan setelah kalian ikut kontes mungkin menunggu 1 bulan sudah dapat 1 kontes yang menang 1 kontes jadi teman-teman harus punya dasarnya dulu yang kedua inti dari kontes adalah bagaimana preview-nya bagaimana kalian menampilkan desain logo kalian yang menarik ke klien karena di kontes itu akan ada puluhan bahkan ratusan submission ya dari desainer-desainer lain kalau kalian nggak bisa buat desain preview logo kalian yang bagus yang menarik presentasi yang bagus yang menarik itu klien nggak akan baca konsep kalian apa itu bakal dilewatin aja karena itu banyak ya klien pasti akan bingung yang ketiga tipsnya sering-sering lihat recent winner recent winner itu desain-desain logo yang baru menang gitu di 99designs ada ya ada recent winners dan teman-teman bisa lihat oh seperti ini logo-logo yang menang yang disukai oh seperti ini cara menampilkan logonya nah itu dia tips-tipsnya kemudian untuk bagaimana mempromosikan jasa desain logo kembali lagi seperti tadi silahkan lihat jawaban yang sebelumnya yang berkaitan dengan konten marketing tips menangani klien wow ini agak ribet ya agak sulit ya karena ini bukan hanya kemampuan kita ngedesain tapi juga kemampuan kita berkomunikasi yang harus teman-teman ketahui ketika kita menjadi freelancer atau desainer itu kita gak cuman belajar software tapi kita harus juga belajar berkomunikasi ya seperti ini aku belajar berkomunikasi kemudian ketika jumpa klien kita harus ngomong apa sih pentingan logo apa yang harus kita lakukan ke dia gitu apa yang dia dapatkan kita harus tahu itu cara menjawabnya cara berkomunikasi intinya yang kedua teman-teman harus profesional artinya profesional itu teman-teman tahu apa yang kalian lakukan kemudian teman-teman tahu apa yang kalian berikan ya kepada si klien jadi kalau klien datang berapa hargamu aduh kita gak tahu tuh bingung eee eee atau ini logonya gimana nanti ya kalau misalnya saya gak suka iya ya gimana ya aduh belum aku pikirkan lagi nah itu kan berarti kita gak profesional teman-teman harus menguasai bidang teman-teman ya jadi kalian harus tahu apa yang kalian lakukan dan tahu apa yang kalian berikan yang ketiga gak usah takut ya jangan takut untuk menawar atau berbagi pendapat dengan si klien jadi kebanyakan kita takut dengan klien di iya-iain aja dan ketika kita sampai rumah ya terakhir menyesal dan lain sebagainya gitu jadi kalau klien bilang misalnya saya minta revisi tambahan ya ini harusnya gak boleh begini ini begini kalau kalian merasa benar ya gak apa-apa ya Pak sesuai kontrak ini seharusnya revisinya sudah selesai Pak jadi mau tidak mau Bapak ya harus memilih desain yang terakhir gitu atau kita kenakan biaya tambahan seperti itu gitu teman-teman ada kontrak ya di awal ada kontrak nah itu sih pentingnya buat teman-teman buat kontrak di awal itu aku tadi lupa bilang seperti itu jadi kira-kira itu sih tips menangani klien ya jadi teman-teman juga bergabung lah ke komunitas ya supaya teman-teman bisa curhat atau minta pendapat dari yang lain teman-teman yang lebih berpengalaman bagaimana menangani klien misalnya ada kasus-kasus tertentu yang tidak bisa kalian selesaikan jadi itu dia jawaban dari 10 pertanyaannya mudah-mudahan bisa memberikan sedikit informasi dan jawaban ke teman-teman semuanya sukses buat teman-teman yang sedang merintis karir sebagai seorang freelancer mudah-mudahan sukses semualah see you